Bapak Muhammad Yusuf Kala, semuanya itu saya pilih posisi dan sikap seperti itu untuk kebaikan bersama. Sebagaimana saudara ketahui, setelah Mahkamah Konstitusi mengukuhkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, maka satu minggu kemudian kurang lebih saya melaksanakan pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali. Pertemuan itu pertemuan resmi antara saya dalam kapasitasnya sebagai presiden Republik Indonesia dengan Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden terpilih yang insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia ketujuh. Konteksnya itu bukan konteks politik dan... Menjadi kewajiban moral saya selaku presiden yang sedang mengembang tugas untuk memberikan penjelasan, informasi dan keterangan tentang agenda kenegaraan dan agenda kepemerintahan yang setengah berlangsung sekarang ini hingga awal tahun depan. Dengan demikian, pemerintahan yang baru saya harapkan lebih siap mengembang tugas. Ini bagian penting dari pematangan demokrasi kita dan ini tradisi politik yang tidak kita bangun. Saya punya pengalaman di masa yang lalu tidak memungkinkan untuk sebuah transisi atau mengalami tradisi politik yang baik itu. Setelah itu tentu saya membuka komunikasi dengan kelompok merah putih. Ada keinginan kedua belah pihak dari para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih dengan saya sendiri untuk berkomunikasi. Dengan demikian, saya bisa menjalankan tugas saya untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik real. Secara mencatat bahwa Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara tertentu sekian puluh juta. Tetapi jangan dilupakan bahwa pasangan Pak Prabowo dan pasangan Pak Hatta Rajasah juga memiliki perolehan suara yang cukup tinggi. jaraknya tidak terlalu jauh di antara kedua dengan pemenang belpres. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati dan mengakui ada pula kekuatan politik real yang lain yang akan menjadi baik apabila kedua-duanya menjadi bagian dari pembangunan ke depan, menjadi bagian dari pematangan demokrasi yang di luar pemerintahan ikut mengontrol dan memastikan pemerintahan berlangsung dengan baik. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.